Intro Hai Kong Kong, jumpa lagi di channel saya Santi Melody, disini hadir menginspirasi Kong Kong, untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna Di depan ada 5 file dan readingan kali ini mau dipersembahkan untuk energi bulan purnama tanggal 8 April besok, kita mau lihat, mau review ya di dalam full moon ke depannya, dalam mulai dari 8 April ke depan satu bulan, itu kira-kira hal apa yang harus kita fokuskan, terus kemudian hal apa yang mungkin kita perlu lepaskan dan kemudian kita mau menarik energi apa untuk satu bulan ke depan, mulai dari 8 April, mulai dari full moon kemudian kira-kira pesan apa dari alam semesta untuk kita ya di depan ada 5 file boleh silahkan dipilih dengan menggunakan intuisi masing-masing, disarankan memilih satu file aja ya, karena kita mau tahu yang mau kita fokuskan di bulan ini itu apa, ya mungkin ada banyak kerjaan atau banyak tugas, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita langsung tanganin segala sesuatunya satu kali sekaligus, mungkin akan bikin kita jadi kewalahan, jadi kita mau minta petunjuk dari alam semesta, kita minta petunjuk dari guidance kita masing-masing dari malaikat pelindung kita masing-masing dari intuisinya kita, untuk satu bulan ke depan, mulai dari 8 April kira-kira energi yang harus kita fokuskan itu apa aja kemudian mungkin ada yang harus kita lepaskan supaya tidak membelenggu kita membuat, supaya tidak menahan jalannya kita, gitu ya oke, di depan ada 5 file silahkan dipilih menggunakan intuisi masing-masing dari file yang pertama file kedua file ketiga keempat dan kelima kalau kamu sulit untuk mendengarkan intuisi coba direlekskan dulu tubuhnya kamu kemudian tarik napas dalam-dalam 3 kali keluarkan, tarik napas dengan hidung keluarkan dengan mulut kemudian tutup mata kalau butuh untuk konsentrasi lebih fokus lagi setelah itu ajukan pertanyaan di dalam hati kamu apa yang perlu saya fokuskan untuk energi bulan purnama kali ini setelah itu buka mata kartu mana yang paling menarik perhatiannya kamu itu adalah petunjuk dari intuisinya kamu kalau misalkan kamu menjaga channel saya jangan lupa untuk like-nya share dan subscribe dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe juga ada yang mendonasi di channel saya ini juga salah satu dari donasi dari kawan-kawan yang mendonasi saya ini jadi saya buatkan tema PKK tradingnya yang bisa juga dibagikan kepada kawan-kawan yang lain yang bermanfaat baik kita langsung mulai aja untuk kawan-kawan yang memilih file yang pertama kita lihat ya oke untuk kawan-kawan yang memimpel pertama hal apa yang perlu difokuskan di bulan satu bulan ke depan mulai dari 8 April ya oke disini terlihat bahwa kamu kayaknya ada melakukan sesuatu hal ya dan kamu cukup berambisi dalam melakukan hal ini tetapi mungkin orang-orang sekitarnya kamu tidak memberikan support yang seperti kamu inginkan atau seperti kamu harapkan atau malahan justru menahan jalannya kamu menghalangi kamu ya nah disini hal yang perlu kamu fokuskan adalah kamu diminta untuk keluar dari situasi ini ya kamu diminta untuk merubah situasi ini karena gak ada gak ada salahnya kalau kamu itu memfokuskan diri kamu untuk mengejar ambisi kamu there's nothing wrong ya gak ada sesuatu hal yang salah dengan mengejar ambisi bahkan terkadang hal tersebut gairah tersebut gairahnya kamu untuk mengejar ambisinya kamu itu justru membawa kamu pada your life purpose tujuan hidup kamu di dunia ini karena kita setiap individu yang lahir ke dunia ini kita punya tujuan tertentu kita punya tugas masing-masing yang kita emban setiap individu dengan individu yang lain tugasnya beda-beda ya tergantung dari kita panggilannya kemana oke nah disini terlihat bulan ini dari 8 April ke depan kamu diminta difokus untuk keluar dari situasi ini bagaimana caranya keluar dari situasi kamu ya tergantung dari saat ini kamu menghadapinya bagaimana ya situasinya misalnya ya ini yang terbesit di kepala saya misalnya saat ini kamu ada hal contohnya misalnya kamu adalah seorang youtuber terus kemudian lingkungan kamu sekitar mungkin gak mensupport kamu untuk shoot video kamu atau mungkin kamu bikin seorang youtuber yang bikin video sharing ide-ide inspirasi kamu melalui traveling jalan-jalan tetapi karena kondisi dan situasi sekarang ini masih belum bisa memberikan kamu untuk apa ya untuk pergi-pergi untuk shoot video-video nah kamu diminta untuk keluar dari situasi ini bisa dengan cara misalnya kamu mungkin berganti shootingnya maksudnya dengan di dalam ruangan atau mungkin kamu memberikan suatu ide inspirasi kepada orang lain soal jalan-jalan mungkin merencanakan perjalanan atau mungkin bagaimana cara packing barang-barangnya kamu jadi gak mesti harus karena situasi dan kondisi gak mungkin kita rubah untuk saat ini yang bisa dirubah adalah dirinya kamu untuk bisa keluar supaya kamu gak stuck disini karena terlihat energinya kawan-kawan yang memilih file pertama cukup stuck disini kalau kita perhatikan gambarnya dia kayak meninggalkan berjalan pergi meninggalkan this woman jadi dia meninggalkan hal yang bikin dia stuck seperti yang tadi saya terbesit di ide kepala bukan berarti saat ini mungkin kita sedang mengalami yang namanya pandemi gini kamu mungkin seseorang yang bikin video tentang travel atau mungkin bikin tentang jalan-jalan atau kuliner atau makanan karena gak bisa shoot video mungkin bikin kamu stuck atau bikin kamu suntuk nah kamu bisa mencari ide lain dengan keluar dari situasi ini bisa cari ide lain misalnya yang seperti tadi saya bilang misalnya bagaimana cara ngepacking atau bagaimana cara memplanning membuat planning untuk traveling ke depannya seperti apa kamu ajarin dengan membuat video kamu ajarin kepada kawan-kawan step by step kamu pilih tiketnya bagaimana bisa di dari rumah cara tiketnya websitenya apa terus kemudian kalau misalnya pergi ke negara mana bagaimana cara ngeceknya siapin pakaiannya ngelipat packing kopernya karena kalau misalnya backpacker berjalan-jalan atau itu gak terlalu suka bawa barang-barang yang terlalu banyak jadi kamu bisa sharing tips-tipsnya kamu barang-barang apa aja yang kamu bawa kira-kira barang apa aja yang gak usah dibawa nah kalau misalnya kamu shoot tentang kuliner kamu bisa masak sendiri ya kan di rumah ya misalnya kamu pernah lihat ada makanan yang unik kamu bisa makan setidak-tidaknya kamu tetap mengupload video di channelnya kamu dan kemudian gak bikin kamu stuck terus disininya seperti itu jadi ada sesuatu hal aksi yang harus kamu lakukan disini di bulan ini untuk bikin kamu keluar dari situasi sekarang yang menurut kamu kayaknya menghalangi situasi dan kondisinya kamu ya kayak gitu itu yang terpikirkan untuk saya tetapi karena ini adalah general reading otomatis situasinya tergantung dari kawan-kawan masing-masing tapi yang intinya diminta kamu di bulan dari full moon sekarang dari full moon saat ini kamu diminta energinya untuk cari sesuatu bagaimana caranya untuk keluar dari situasi kamu ya be creative ya wants ini page of wants wants ini ditandakan sesuatu atau seseorang yang kreatif ya wants ini ditandakan dengan api ya kreatif bergairah ya jadi kamu diminta untuk keluar dari situasi ini jadi fokusnya pada hal ini kemudian kita lihat ya untuk hal yang perlu kamu lepaskan di bulan satu bulan ini ya karena kalau misalnya kita terus memegang sesuatu hal gak kita lepaskan terkadang bisa membuat atau menghalangi jalannya kita juga ya kalau kamu punya ide-ide tapi idenya itu begitu aja terus kemudian sama seperti tadi yang saya contohkan kalau kamu punya channel tentang traveling terus idenya kamu pokoknya harus keluar shooting sedangkan saat ini udah gak bisa keluar untuk shoot videonya kamu dan ini kamu bikin stuck diri kamu sendiri oleh karena itu kita lihat ya kira-kira apa yang perlu dilepaskan oke itu dia ya yang perlu kamu lepaskan disini adalah ketidakpastiannya kamu jadi kamu harus keluar bikin suatu keputusan tentang idenya kamu itu lebih kreatif lagi ya jadi kamu kesedihannya kamu atau kesuntukannya kamu itu harus kamu lepaskan ya jadi disini ada the queen of arrows sama the decisions tapi kartunya in reverse yang membuat saya dari dua energi kartu ini menyatakan bahwa hal yang perlu kamu lepaskan adalah perasaan kamu yang perasaan suntuk itu ya jadi dengan memfokuskan lebih lagi mencari ide baru untuk keluar dari situasi ini kamu juga lepasin hal-hal yang bikin kamu sedih bikin kamu suntuk gitu karena kamu kalau terus nangisin sesuatu hal disana gak akan selesai gitu loh seperti itu ya jadi mungkin kamu punya beberapa ide-ide yang kamu ngerasa kayaknya gak bisa kamu lakukan untuk saat ini for this time ya tetapi kamu keep dulu tulis di buku jurnal sekarang cari lagi ide lihat dari sudut pandang yang berbeda ya jadi ini untuk hal yang perlu kamu lepaskan ya ketidakyakinannya kamu ketidakpastiannya kamu bingung dalam memilih itu harus dilepaskan ya lakukan dulu step by step yang sekarang di depan mata yang bisa kita lakukan oke kemudian kita lihat untuk kita mau menarik energi apa lebih lagi di dalam full moon ini ya energi apa yang harus kamu lebih mungkin tarik energinya ya ada yang energinya istirahat ada yang energinya mungkin lebih tenang stabil ada yang energinya lebih bersemangat kita gak tahu kita lihat energi apa yang harus mungkin mungkin kamu tarik energinya untuk oke energi yang perlu kamu tarik di bulan ini adalah adjustment ya adjustment itu maksudnya apa ya penyesuaian ya seperti yang tadi kawan-kawan di depan ini kartunya karena banyak hal yang ingin kamu lakukan tapi kamu ngerasa ada stuck dari kanan-kiri lingkungan kamu gak memadai ya sehingga kamu kamu kayaknya gak ada option lain gak ada pilihan lain kamu kayaknya merasa harus melakukan ini aja gitu padahal kamu pasti punya banyak option-option lain nah energi yang perlu kamu tarik adalah penyesuaian ya penyesuaian dirinya kamu sesuai dengan kondisi yang saat ini kamu hadapi misalnya contohnya gimana misalnya mungkin kamu mungkin terdampar di suatu pulau yang gak ada orangnya ya kamu biasa mungkin dalam kehidupan sehari-harinya kamu mungkin kamu makannya misalnya contoh ya misalnya mungkin kita makan pakai sendok pakai garpu terus kemudian pada saat kita terdampar di suatu pulau mungkin garpu sendok tersebut gak ada gitu loh jadi kita terpaksa harus mungkin makan dengan menggunakan tangan kita adjustment gitu kita menyesuaikan diri kita dengan lingkungan kanan-kirinya kita nah sama seperti kamu ya sesuaikan dengan lingkungan kamu saat ini terus kemudian mencari sesuatu ide inspirasi baru justru ini akan membuat kamu itu berbeda lain daripada yang lain saya di channel kedua saya obrolan nanti saya ada membahas tentang pentingnya rasa bosan nah saya lihat kawan-kawan yang memilih palvel satu ini juga mungkin sedang menghadapi yang namanya rasa bosan ini suntuk ini ya jadi dengan kita mempunyai rasa bosan dengan kita punya perasaan suntuk kita tuh akan bisa mendobrak apa ya namanya inspirasi-inspirasi baru bikin ide-ide baru yang mungkin justru beda daripada lain dari yang lainnya jadi cukup penting juga untuk mempunyai perasaan seperti ini oke dan itu yang untuk energi yang perlu ditarik dalam satu bulan ke depan nah kemudian kita mau lihat ya ada pesan apa dari alam semesta untuk kita untuk kawan-kawan yang memilih pal yang pertama situasinya tolong di karena ini adalah journal reading ya situasinya itu tolong disesuaikan dengan situasi masing-masing dan kemudian kalau misalnya situasinya gak resonate sekalian ambil yang pesan yang bermanfaat aja untuk kawan-kawan sesuai dari kartunya ya oke kita minta pesan dari alam semesta untuk kawan-kawan kawan-kawan dapetnya selalu kebingungan kebingungan memilih memilih ya kartu ini dengan kartu ini hampir mirip ya decisions terus kemudian ini juga ya ya hampir mirip-mirip energinya oke pesan dari alam semesta dan saran untuk kamu itu apa kita lihat dulu oke pesan dari alam semesta untuk kawan-kawan yang memilih paling pertama kita lihat ya oke pesan yang sangat indah sekali untuk kamu ya saat ini kamu sedang mengalami satu titik ibaratnya satu titik balik atau satu titik perubahan arah dari jalurnya kamu jadi kamu sedang mengalami yang namanya transformasi masa transformasi nah makanya itu kamu diminta untuk jangan ragu untuk bingung atau stuck dengan energi kamu saat ini kamu diminta untuk improvisasi dari tadi saya mau cari kata improvisasi ini gak keluar keluar ya jadi kamu diminta di saat ini melakukan suatu improvisasi baru karena ini merupakan sebuah titik balik jalurnya kamu seperti yang tadi saya bilang mungkin saat ini kamu tadinya awalnya mau bikin suatu channel tentang traveling tapi karena saat ini udah gak bisa traveling lagi ditutup kemana-mana juga ya kamu mungkin bisa bikin sesuatu hal yang berbeda misalnya bagaimana cara untuk menyiapkan barang-barang dari rumah terus kemudian bagaimana caranya mengejar tiket yang murah bagaimana caranya untuk barang-barang yang mau dibawa supaya praktis bagaimana cara melipat pakaian untuk ke dalam koper supaya bisa bawanya banyak hal-hal seperti ini bisa kamu lakukannya jadi ada improvisasi untuk ide-idenya kamu kalau misalnya kamu berbicara tentang traveling kenapa saya bicara tentang traveling karena saya sendiri ada bikin satu blog satu cerita satu sharing tentang travel karena saat ini sekarang gak bisa traveling terpaksa harus di rumah di karantina ya akhirnya juga bikin lumayan suntuk jadi kalau misalnya ikut apiket reading mungkin this card is for me kartu ini mungkin untuk saya seperti itu jadi ini merupakan satu titik transformasi untuk kawan-kawan pesannya dari alam semesta mau bilang sama kamu bahwa you are experiencing enormous change right now which brings great blessing jadi perubahan yang terjadi dalam hidupnya kamu sekarang ini alam semesta bekerja itu sebenarnya energinya untuk kita sedang mentransformasi diri kamu untuk berubah saya mau sedikit singkat aja sharing untuk kawan-kawan yang memilih file pertama kalau misalnya kamu tidak ingin mendengarkan pesan ini tidak apa-apa tetapi saya merasa ada beberapa kawan-kawan mungkin butuh untuk mendengarkan this message pesan ini terkadang di dalam kehidupan kita kita merasa banyak sekali kejadian-kejadian itu bikin kita merasa tidak beruntung kalau misalnya kawan-kawan ada bekerja ada tahu tentang law of attraction law of attraction itu cara kita berkomunikasi dengan alam semesta tanpa kita sadari baik kita meminta dengan sadar atau meminta tanpa sadar di bawah alam sadarnya kita sedang berkomunikasi terus dengan alam semesta energinya kita dan segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya kita itu terjadi dalam kehidupan kita untuk kita misalnya contohnya misalnya 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 terpikirkan sama saya saat ini misalnya kamu merasa suntuk bekerja di tempat pekerjaan yang sekarang terus kemudian kamu ingin berganti atau berpindah pekerjaan dari awal kamu sudah berpikir saya tidak suka pekerjaan ini saya tidak suka sama bosnya ini saya ingin ganti pekerjaan saya ingin keluar dari pekerjaan yang lain seperti itu contohnya dan ada sesuatu hal ada sesuatu hal yang terjadi untuk kita di energinya itu mungkin bosnya kita semakin mempersulit kita ngasih kita semakin banyak pekerjaan atau semakin nyari kita masalah supaya kita semakin tidak betah stay di situ semakin kita tidak betah semakin kita tidak betah seperti itu jadi itu yang membuat kita ya ibaratnya energinya kita membuat kita karena si bos yang makin mencari kita makin galak bosnya kita sama kita itu yang membuat kita ngerasa pengen semakin kuat keinginan kita untuk pindah pekerjaan untuk mencari sesuatu gebrakan atau inovasi yang baru untuk keluar dari situasi ini sama seperti ini jadi itu mempunyai suatu titik balik transformasi yang kita manifestasikan dari keinginannya kita sendiri contohnya seperti itu jadi apa yang terjadi di alam semesta ini sebenarnya segala sesuatu terjadi untuk kita bagi kita kenapa karena kita memesan segala sesuatunya kepada alam semesta contoh lagi lain lagi dalam hubungan percintaan misalnya kamu mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari pasangan kamu kamu sedih terus kamu berharap gak kepingin lagi mengalami perasaan seperti ini gak pingin sedih lagi akhirnya alam semesta membuat suatu sirkumstansi atau kondisi atau energi yang membuat kalian berdua ribu terus berantem terus yang mempunyai membuat kamu punya titik balik untuk keluar dari situasi ini putuslah atau mungkin gimana lah caranya kalau misalnya kamu masih gak pingin putus mungkin pasangan kamu yang tiba-tiba meninggalkan kamu atau selingkuh atau gimana ini semuanya adalah kita yang minta jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya kita itu kita yang kita yang mengkondisikan seperti itu jadi ini ada satu tambahan untuk kawan-kawan yang sedang mengalami transformasi yang mungkin saat ini sedang kebingungan dengan perjalanannya kamu jadi alam semesta mau kasih pesan sama kamu untuk gak usah bingung dengan situasi dan kondisi saat ini fokuskan dengan hal apa yang kamu diberikan pesannya kemudian saat ini kamu sudah mengalami transformasi untuk membawa kamu kepada kehidupan yang jauh lebih baik lagi great blessings oke itu untuk pesan teman-teman yang memilih pahal yang pertama terima kasih sudah kita ketemu lagi di readingan berikutnya oke sekarang kita untuk ke teman-teman yang memilih pahal yang kedua kita lihat hal apa yang perlu harus kamu fokuskan disini oke disini terlihat bahwa kamu itu terlalu stuck pada beberapa belakangnya kamu mungkin banyak sekali ide-ide atau planning yang mau kamu lakukan tetapi kamu stuck pada ide tersebut nah saat ini di fokus satu bulan ke depan kamu justru diminta untuk check rest istirahatnya mungkin kamu ada perencanaan untuk traveling tiba-tiba dibatalkan karena situasi pandemik sekarang ini terus kemudian bikin kamu banyak sekali mengalami kerugian atau mungkin tiketnya gak bisa dikembalikan hotel-hotel yang sudah dibuki gak bisa di refund ini yang mungkin bikin kamu stuck merasa kayaknya kenapa terjadi seperti ini dan kamu berharap supaya bulan 5 bisa berakhir bulan 6 bisa berakhir tapi ternyata gak bisa masih masih situasinya masih belum bisa terkendali jadi di untuk satu bulan ke depan dari full moon 8 April ke depan kamu diminta untuk resting kamu diminta untuk beristirahat kamu diminta untuk pause dulu planningnya kamu situasinya yang saat ini jadi kamu mungkin ada planning kamu disuruh di stop dulu di pause dulu di pause bukan berarti kalau stop kan mungkin mulai dari awal tapi kalau pause itu berarti kamu berhenti di titik yang saat ini jadi titik fokusnya kamu adalah santai dulu relax dulu untuk satu bulan ke depan jangan bikin planning apa-apa dulu seperti itu oke nah kemudian kita lihat untuk energinya kamu oke kalau misalnya kawan-kawan ini tiba-tiba saya mendapatkan visualisasi kalau misalnya kawan-kawan saat ini dalam situasi pekerjaannya kamu kamu juga diminta atau disarankan untuk pause dulu dari situasi ini misalnya karena situasi saat ini semakin tidak terkendali saya gak tahu kawan-kawan tinggal di kota yang mana ada baiknya mungkin seperti yang di tag-tag di social media ya stay at home terus kemudian work from home kalau bisa misalnya bekerja di rumah ya bekerja dari rumah karena situasi ini kalau misalnya kita enggak karena virus ini dia butuh sesuatu untuk hidup kalau misalnya dia gak ada tempat untuk hidup dengan sendirinya dia akan mati nah kalau kita terus memberikan tempat untuk dia hidup otomatis virus ini gak akan bisa hilang tapi dengan kita stay at home terus kemudian menjaga social distance ya terus jadinya virus itu kalau misalnya keluar dia gak ada tempat akhirnya dia akan mati jadi gak ada tempat terus kemudian dia akan lenyap sendirinya dari muka bumi ini sama seperti stars jadi karena gak ada tempat gak ada induknya akhirnya dia gak bisa bertumbuh nah kamu diminta untuk pause dulu dari situasi ini supaya semakin cepat karena saya ngerasa kawan-kawan yang memilih file kedua ini mungkin kamu ada sesuatu hal atau mungkin ada harapan supaya situasi ini cepat membaik situasi ini cepat membaik kamu ingin melakukan planningnya kamu ingin segera mengambil aksi dari planningnya kamu tapi justru kamu diminta untuk pause dulu stop dulu jangan dulu ngambil aksi gitu loh oke nah kemudian kita lihat apa yang harus kamu lepaskan di full moon ya this energy for full moon oke kita lihat ada hal apa yang perlu kamu lepaskan oke hal yang perlu kamu lepaskan disini adalah resistance nya kamu penolakannya kamu atas situasi ini ya seperti yang tadi di informasi dari kartu yang ini ini dapat klarifikasinya bahwa kamu tuh harus lebih melepaskan penolakannya kamu resistance nya kamu kamu justru diminta untuk saat ini just go with the flow ikutin arusnya saat ini kamu diminta untuk istirahat untuk jangan bikin planning apa-apa dulu ya istirahat jangan bikin planning seperti itu karena dengan kalau kamu memaksa segala sesuatunya dengan keinginan kamu justru semakin di sekitar kamu semakin keras penolakannya sama seperti kita mendorong bola bola yang ada isi yang bola bola apa aja kita mendorong bola ke dalam air semakin kuat tekanan dorongannya kita akan semakin besar balikannya tekanan balikannya jadi ini kayak ilmu tai chi ilmu apa ya sebab akibat terus kemudian tai chi itu kalau misalnya kawan-kawan pernah lihat film tai chi itu dia menggunakan energinya lawan ditambah dengan energi dia sendiri jadi ada double untuk menghantam balik seperti itu tapi dia ikutin dulu arusnya tarik dulu energi dari lawan terus kemudian ditambah energinya kemudian baru didorong terus sambil sedikit diputar untuk menambah kekuatan hantamannya ini adalah ilmu tai chi nah kawan-kawan sekarang diminta untuk sekarang terkadang kalau kita mau meloncat lebih tinggi kita harus jongkok dulu sedikit nunduk dulu sedikit untuk meloncat lebih tinggi itu dia saat ini kamu diminta bukannya sama sekali melepaskan rencananya kamu planningnya kamu tapi kamu diminta untuk pause dulu tunduk-nunduk dulu terus baru loncat seperti itu melihat waktu situasi yang tepat jadi kamu lepaskan penolakannya kamu terhadap situasi ini disuruh istirahat sekarang ya istirahat aja dulu gitu oke nah kemudian kita lihat ya energi yang perlu kamu tarik untuk full moon ini ya the energy that you need to draw draw more this energy itu apa ya energi yang perlu kamu lebih tarik di full moon this full moon ya what is the energy for those who pick number two okay the energy that we need to draw more in this full moon I mean the spirit guide herself holy spirit and sisters okay disini terlihat energi yang harus lebih kamu tarik disini adalah kita kalau lihat dan perhatikan gambarnya itu seorang ibu dia sedang memeluk anaknya kayak sedang menutrisi anaknya nah energi yang harus lebih kamu perbanyak untuk di bulan ini adalah kamu harus perlu lebih menutrisi dirinya kamu sendiri ya terus kemudian kita ini berbicara tentang self care ya dengan kita menutrisi diri kita self care karena kan kamu diminta istirahat saat ini nah punya banyak waktu untuk self care nya kamu untuk lebih memperhatikan lagi diri kamu sendiri ya bagian mana tubuh yang mungkin selama ini mungkin makan vitamin kurang ya coba lebih makan vitamin bikin-bikin vitamin yang lebih sehat atau dari herbal herbal yang natural seperti itu ini yang terbesit di pemikiran saya sekarang ya jadi energi yang harus lebih kamu perbanyak adalah energi gitu ya self care oke kemudian kita lihat kira-kira pesan apa yang mau diberikan dari alam semesta untuk kawan-kawan yang memilih hal yang kedua what is the message from the universe for those who pick number two angels of balance dan kemudian kamu diminta untuk memberikan keseimbangan dalam kehidupannya kamu atau hari-harinya kamu satu bulan ke depannya karena mungkin situasi ini gak akan gak terlalu cepat akan berakhir ya mungkin untuk situasi dan planningnya kamu ya kemudian disini ada piece dan sekali lagi gambarnya adalah seorang ibu sedang memeluk anak ya jadi ini goddess ya kartunya Dewi Dewi Eirin ya menandakan piece dan kemudian disini angel of balance dari situasi kamu resting ini pausing ini alam semesta meminta kamu untuk lebih banyak memperhatikan dirinya kamu sendiri lebih banyak menutrisi dirinya kamu sendiri menutrisi diri sendiri self care bukan hanya untuk di luarnya kita bukan hanya untuk perawatan dirinya kita tapi juga untuk di dalam dirinya kita sendiri peace ya di dalam hatinya kita sendiri juga jadi kita menyeimbangkan antara energi dari luar dengan energi yang di dalam supaya bisa seimbang menutrisi diri sendiri menutrisi hati kita bisa dengan bermeditasi yoga terus kemudian kalau misalnya kawan-kawan gak mau melakukan yoga gak mau melakukan meditasi bisa berlatih pernapasan berlatih pernapasan itu kita konsentrasi pada udara yang kita tarik kemudian kita konsentrasi juga pada udara yang kita keluarkan dengan sendirinya ya kita terus berlatih seperti itu mungkin 2 menit 3 menit 4 menit setiap hari dengan sendirinya kita akan masuk pada level pada stage meditasi karena awal dari stage meditasi itu seperti itu terkadang yang gak bisa bikin kita menenangkan diri kita pada saat bermeditasi adalah pada saat kita duduk otak kita mulai berpikir ini berpikir itu mau pikir hari ini mau ngapain eh besok mau ngapain atau mungkin berpikir kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan saat ini atau mungkin berpikir planningnya ini mesti bagaimana bagaimana gitu loh dan itu gak mendapatkan meditasi yang optimal oleh karena itu kawan-kawan boleh coba ya cara yang saya sering pakai pada saat awal bermeditasi saya gak mikir pikirannya bukannya gak berpikir tapi pemikirannya saya konsentrasikan pada udara yang saya tarik melalui hidung kemudian saya keluarkan nafas mulut saya rasakan gitu loh otaknya fokus semua pada tarikan nafas keluar nafas tarikan nafas keluarin nafas dengan sendirinya gak akan terasa bahwa meditasi itu sulit seperti itu jadi akan mendapatkan meditasi yang lebih optimal ya dan dengan seperti itu dengan berkonsentrasi pemikirannya kita itu membuat kita jadinya gak mikir macam-macam pada saat bermeditasi nanti dengan pada saat tubuh kita otak kita mulai terbiasa dengan sesi relaksasi seperti itu dengan sendirinya otak kita begitu kita duduk tenang otak kita tubuhnya kita udah terbiasa oke sekarang udah mau masuk sesi meditasi oke otak akan mulai silence akan mulai diam ya saat ini kita gak bisa seperti itu karena kita gak terbiasa otak kita masih gak terbiasa ini mau ngapain nih saat ini sekarang kita mau ngapain nih seperti itu apakah duduk diam bikin permasalahan ataukah duduk diam berpikir rencana atau gimana ya jadi masih bingung ingat bahwa tubuh kita punya apa ya tubuh kita bisa beradaptasi dengan waktunya kita dengan cara gaya hidupnya kita kalau kita terbiasa bangun pagi jam 4 pagi jam 5 pagi dengan sendirinya tubuh kita begitu jam 4 jam 5 akan bangun ya jadi kita bisa membiasakan diri kita dengan seperti ini pada saat kita sudah membiasakan diri kita bahwa pada kita mau duduk mulai berpikir atau konsentrasi pada pernapasan oh oke otak udah tau oke berarti istirahat berarti meditasi seperti itu oke ini untuk pesan untuk kawan-kawan yang memilih pali yang kedua terima kasih sudah simak kita jumpa lagi di reading yang berikutnya oke sekarang kita masuk untuk kawan-kawan yang memilih pali yang ketiga kita lihat ya di bulan full moon ini energi yang perlu kita lebih fokuskan disini apa ya kawan-kawan disini diminta untuk lebih memfokuskan mikirin apa ya perasaan orang lain mempertimbangkan perasaan orang lain mungkin selama ini kamu terlalu sentimental terlalu beremosi kepada orang lain terlalu melampiaskan emosinya kamu kepada orang lain nah di sesi full moon saat ini kamu diminta untuk lebih apa ya memikirkan perasaan orang lain kamu pikirin andai kata kamu di posisinya mereka itu gimana seperti itu jadi saya gak tau ya tetapi saya ngerasa kalau misalnya kartu ini keluarnya reverse saya merasa mungkin dealing atau berhadapan dengan orang-orang yang mungkin emosinya kurang baik dia mungkin menghadapi orang yang lebih gampang marah dikit-dikit kesel terus kesel gak dikeluarkan gak diungkapkan gak dikomunikasikan dengan baik-baik bawaannya ngomel-ngomel dan ngomel mungkin terkadang kita mengeluarkan emosi kita sangat baik kita mengeluarkan emosi itu dibanding menahan emosi itu baik jauh lebih baik untuk kesehatan tubuh kita tetapi otomatis kita harus punya intelijensi kita mesti punya kepintaran gak cuman meluapkan emosi terus kemudian bawaannya marah marah-marah kalau misalnya kita seperti itu apa bedanya kita dengan singa jadi karena kita adalah manusia kita punya perasaan kita punya hati mengungkapkan emosi juga kita punya cara tersendiri dalam mengungkapkan emosi gak mesti suaranya keras gak mesti ngebentak orang gak mesti dengan kata-kata kasar kita bisa mengeluarkan emosi kita dengan cara apa misalnya contoh nulis surat atau mungkin menggambar atau mungkin bikin musik ini caranya kita yang lebih intelijensi untuk mengeluarkan emosi meluapkan emosinya kita nah untuk kawan-kawan yang ketiga mungkin kamu terlalu banyak emosi yang kamu pendem nah mungkin beberapa hari terakhir itu kamu ada meluapkan emosinya kamu nah alam semesta meminta kamu untuk di april full moon apalagi energinya lagi kuat di full moon ini ya jadi seluruh magnetik ya jadi ada magnetik yang ada di alam semesta itu membuat darahnya kita itu kayak naik gitu ya kita lihat aja biasanya di bulan purnama itu air pasang ya hampir 80% di bumi ini air jadi semuanya itu pasti bereaksi dengan si energi magnetiknya dari bulan sama dengan tubuhnya kita darahnya kita itu kan air ya 70% dari tubuh manusia juga air ya pada saat bulan purnama kita juga akan beriak ya nah mungkin karena kamu belakang ini terlalu banyak emosi yang terjadi makanya bulan purnama yang saat ini alam semesta meminta kamu untuk mulai berpikir atau fokus pada perasaan orang lain ya mungkin kamu meluapkan emosi itu mengeluarkan perasaannya kamu tapi terkadang orang yang kamu luapkan emosinya misalnya mendengar kata-kata kasarnya kamu mendengarkan bentakannya kamu emosinya kan terkadang sedih betul gak padahal dia belum tentu salah ibaratnya udah gitu walaupun dia bikin kesalahan juga kan gak semestinya kita yang marahin gitu kita boleh ungkapkan ketidaksukaannya kita dengan caranya kita dengan dengan jangan marah-marah gitu jangan dengan emosi orang yang marah mengeluarkan emosi tapi orang yang kena marah kan kasian seperti itu jadi kamu untuk bulan purnama kali ini kamu diminta untuk menggunakan emosinya kamu itu untuk mikirin andai kata kamu yang kena marah gimana perasaannya kamu jadi memposisikan diri kamu kepada orang lain tersebut ini yang perlu kamu fokuskan di bulan ini kemudian kita lihat hal yang perlu kamu lepaskan itu apa ya let's see oke untuk on-kai memiliki hal yang perlu dilepaskan itu apa oke hal yang perlu kamu lepaskan disini adalah kamu terlalu mencurigai orang lain kamu terlalu merasa orang lain itu kayaknya mau hurt you mungkin jauh di lubuk hati kamu yang paling dalam ada sesuatu hal luka yang kamu masih belum bisa hadapi sehingga ini menyebabkan kamu mudah sekali terpanjing emosinya kamu kenapa kita lihat disini gambar burungnya dia melihatnya kesana tetapi di belakangnya itu banyak asap tebal menutupi jadi dia gak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi ya ini yang membuat mungkin rasa takut di dalam dirinya dia kita sebagai manusia kalau kita gak bisa mengetahui pada dasarnya otak kita suka mengendalikan pada saat kita gak bisa mengendalikan suatu situasi kita punya rasa ketakutan ini alami bukan sesuatu hal yang gak baik alami ketakutan dimunculkan untuk melindungi dirinya kita memberikan signal-signal pada dirinya kita bahwa ini ada sesuatu hal yang berbahaya tapi terkadang kalau misalnya ada situ-situasi kita gak bisa hadapin perasaan takut itu malah jadi liar jadi mengendalikan keseluruhan dirinya kita dan emosinya kita nah ini sepertinya terjadi sama kamu jadi mungkin di masa lalu kamu ada sesuatu hal yang jadi traumanya kamu jadi ketakutannya kamu kemudian kamu masih belum sembuhkan kamu gak berani untuk menghadapi rasa ini dan akhirnya ini terus-terusan menjadi rasa ketakutan terbesarnya kamu dan kamu meluapkan rasa ketakutannya kamu dengan emosi dengan luapan emosi seperti itu karena mungkin kamu takut kehilangan seseorang atau kamu takut apa yang ada di sekitar kamu saat ini menghilang mungkin pergi atau apa nah ini yang membuat kamu ada reaksi penolakan dengan cara meluapkan emosinya kamu jadi hal yang perlu kamu lepaskan adalah perasaan ya ini dia ya perasaan kecurigaannya kamu oke ini untuk kawan-kawan yang memilih hal yang ketiga kita lihat untuk kamu saat ini energi yang harus lebih kamu tarik ke dalam di bulan purnama ini ya energinya apa ya let's see energi apa yang perlu kamu lebih tarik masuk ke dalam oke disini ada energinya visions kalau misalnya kamu lebih mengenali dirinya kamu sendiri ya refleksikan diri kamu yang lebih dalam lagi kamu akan lebih bisa melihat dengan jelas apa ya bahasanya ibaratnya kamu akan bisa melihat lebih melihat lagi situasi gak hanya dengan emosinya kamu kamu akan lebih bisa melihat dari sisi lubuk hati kamu yang paling dalam ya jadi ini ibaratnya seperti merefleksikan ya karena mungkin di bulan ini kamu diminta untuk fokus bagaimana perasaannya kamu kalau misalnya di sisi orang lain itu seperti apa jadi kamu diminta untuk merefleksikan lebih banyak untuk vision untuk melihat lagi segala sesuatu yang harus kamu lakukan itu coba dipikirkan dulu dari sisi berikutnya itu apa misalnya kamu mau ngomong A kamu pikirin dulu kalau misalnya kamu yang jadi ini apa tanggapan kamu tentang A tentang suatu hal seperti itu jadi kamu diminta untuk lebih menarik energi untuk memvisualisasi atau merasakan atau berpikir dari sudut pandang yang berbeda ya sama seperti mermaid ini yang ada dua ibaratnya lebih memelihat dari sesuatu dari sisi yang lebih luarnya lagi yang lebih dari yang sisi tidak kelihatannya itu seperti itu jadi energi yang perlu kamu tarik adalah ini dan kemudian kita lihat pesan dari alam semesta untuk kawan-kawan itu apa oke dari alam semesta kamu mau dikasih pesan apa untuk situasi kawan-kawan oke pesan dari alam semesta untuk kamu yang tidak ada sesuatu hal yang perlu dipaksakan atau memburu-burukan segala sesuatu untuk terjadi segala sesuatu terjadi sesuai dengan waktu yang tepat dan kemudian kamu diminta untuk lebih caring connections saya merasa untuk kawan-kawan yang memiliki para ketiga ini mungkin ada hubungannya dengan orang-orang sekitar kamu dengan kamu berpikir tentang sudut pandang orang lain tersebut itu kamu sedang melakukan caring connections caring connections itu jadi kamu caring itu apa ya memperhatikan care peduli peduli dengan orang lain jadi kamu sedang membuat suatu koneksi yang justru lebih akrab dan kemudian justru akan membuat permasalahan akan lebih banyak selesainya kalau misalnya contoh ya kalau misalnya kamu menghadapi segala sesuatu dengan emosi terus kalau kamu seorang atasan contoh misalnya kamu seorang atasan dan kamu bertanya pada bawahan tetapi kamu dikit-dikit bawaannya marah sebenarnya banyak sesuatu hal yang ingin bawahan kamu kasih tahu ke kamu itu gak berani diomongin orang kamu dikit-dikit marah dikit-dikit emosi dengan kamu bisa caring berpikir dari sudut pandang mereka terus kemudian vision vision lagi lebih melihat lagi sudut pandang dari sisi pandang dari mereka itu kamu akan lebih bisa menjaga hubungan antara kamu dengan orang lain seperti itu dan kemudian lebih kenali lagi ketidaksabarannya kamu emosinya kamu itu dikarenakan apa apakah karena dikarenakan ketidaksabarannya kamu dalam sesuatu hal tapi kamu disini dikasih tahu bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan timing yang tepat kita gak bisa memaksakan segala sesuatu hal terjadi sesuai dengan keinginannya kita seperti itu oke saya rasa ini aja pesan yang mau diberikan dari alam semesta untuk kawan-kawan there's a little creature disini oke terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah ikutan untuk pick card readingnya kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya ini untuk kawan-kawan yang memilih file ketiga semoga resonate oke kita lanjut untuk teman-teman yang memilih file yang keempat kita lihat oke disini terlihat untuk kawan-kawan yang memilih file yang keempat saat ini kamu mungkin mencapai pada satu titik poin atau kebingungan dan hal yang perlu kamu fokuskan di bulan ini dari bulan purnama ini kamu diminta untuk mengganti sudut pandang berubah berubah sudut pandang kamu dari sisi yang lain jadi mungkin kamu saat ini sedang dihadapi suatu situasi dimana kamu mikirnya jalan keluarnya hanya ini ini dan ini tapi untuk saat ini kamu justru diminta untuk muter fokusnya untuk muter jadi ide-idenya kamu saat ini di kesampingan dulu ditulis dulu tapi di kesampingan dulu cari jalan yang lainnya diputer dulu caranya gimana ya fokuskan bagaimana cara untuk melihat suatu situasi dari kondisi yang berbeda ya dari the different view of difference sudut pandang yang berbeda pokoknya intinya gitu oke nah kemudian kamu diminta untuk stop berpikir atau cara sesuatu hal yang sama yang seperti biasanya kamu pikirkan ya dari sini kartunya terlihatnya seperti itu jadi kamu minta karena ada banyak ketidakpastian keraguan di dalam dirinya kamu nih kalau kamu terus-terus yang fokusin malahan ibaratnya yang terbisit di kepala saya sekarang ibaratnya kayak sapi terus dia nancepin tanduknya di tameng besi terus kemudian terus didorong terus didorong padahal dia gak bisa bolong ya besi kan gak bisa bolong jadi dia terus gak mau cari jalan lain gitu loh contohnya misalnya ini dia bawa tamengnya gini terus terbaunya nusuknya dari sini dia terus dorong terus dorong terus dorong ya jadi kayak menemukan titik mati disini dia mestinya dia mundur mungkin dari samping nyerangnya akan kena orangnya gitu seperti itu tapi saklek gitu mikirin pokoknya dorongnya dari sini dari sini gitu nah untuk situasi saat ini di bulan pulang lama ini kamu diminta untuk berputar balik setop cara yang biasanya kamu lakukan kemudian kamu berputar coba cari sudut pandang yang lain cara penyelesaian yang lebih maksudnya lain daripada yang selama ini kamu lakukan oke kemudian kita lihat ya hal yang perlu kamu lepaskan di bulan satu bulan ke depan itu apa ya energi apa yang mesti kamu lebih lepaskan untuk satu bulan ke depan oke energi yang perlu kamu lepaskan satu bulan ke depan itu apa oke disini kalian kan dapatnya the nine of vessels tapi kamu dapat terbalik reverse yang membuat saya merasa bahwa mungkin kamu sering sekali menggunakan apa ya kondisi menyelesaikan permasalahan kamu dengan cara yang paling simple yang paling gampang misalnya apa ya misalnya kamu adalah seorang yang punya uang misalnya contoh ya uangnya kamu banyak kamu menyelesaikan permasalahan sedikit-dikit dengan uang mungkin dengan menggunakan uang menyelesaikan permasalahannya kamu terus kemudian atau kamu meminta orang lain untuk membantu menyelesaikan permasalahannya kamu sebenarnya tujuan permasalahan yang ditujukan kepada kamu tantangan yang diberikan kepada kamu itu untuk mendidik kamu untuk membuat kamu mempunyai suatu pembelajaran ya contohnya gimana ya misalnya kristal ini ya misalnya saya memberikan penjelasan tentang kristal ini nah dari individu-individu tersebut mendapatkan penjelasan tentang kristal ini kesimpulan yang dia ambil di dalam dirinya itu kan masing-masing berbeda ya ada yang mungkin kesimpulannya ada yang kesimpulannya B nah setiap individu pasti berbeda makanya kenapa ada kita lahir ke dunia ini punya tugas masing-masing karena kita punya kerjaannya kita masing-masing gitu sama seperti sel darah sel darah itu kan mungkin sama kayak cloning gitu banyak-banyak samanya gitu bulatannya itu banyak sama tetapi setiap sel saya itu punya tugas masing-masing ada yang bawanya ini ada yang bawanya ini walaupun bawaannya sama dia membawa hal yang gak bisa dibawa sama satu sel darah ini makanya kita yang bawa seperti itu contohnya ya ibaratnya seperti itu nah jadi kamu disini dikasih tahu hal yang perlu kamu lepaskan adalah coba lepaskan cara biasanya kamu menyelesaikan permasalahan karena tujuan dari tantangan yang diberikan kepada dalam hidupnya kamu saat ini justru untuk memberikan kamu pelajaran kalau kamu terus-terusan menggunakan cara yang sama kamu gak belajar kamu gak mendidik dirinya kamu gak bertumbuh kamu gak berkembang gak sesuai dengan apa yang tuhan harapkan contoh lagi lain ya misalnya kamu mau ditempa jadi misalnya belati bisa belati tetapi kamu mungkin menggunakan caranya kamu ya kamu gak membelajar dirinya kamu untuk jadi bisa belati tapi kamu jadi menjadikan diri kamu jadi lebih pedang pedang yang panjang tapi pedang yang panjang mungkin bahannya kamu materinya kamu kamu lebih cocok untuk dijadikan belati contohnya lain lagi seperti itu itu yang terbesit di otaknya saya ya semoga bisa sampai pesannya dan semoga bisa kamu dapatkan inti yang mau disampaikan dari kartu ini nah kemudian kita lihat ya energi apa yang akan lebih perlu kamu tarik selama satu bulan ke depan oke kita lihat disini energi apa kawan-kawan oke disini terlihatnya adalah pendalaman tentang perjalanannya kamu the journey of the soul terus kemudian sama seperti this mermaid dia naik perahu terus kemudian dia ditemani si lumba-lumba kecil ini berjalan travel berpergian jadi maksud dari gambar ini adalah dia sedang menikmati perjalanannya dia menikmati kesendiriannya dia dalam perjalanannya dia kemudian sambil menyelami lebih dalam lagi apa yang terjadi dalam kehidupannya dia ya jadi untuk kamu juga kamu diminta untuk lebih menarik energi ini untuk menyelami mendalami sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupannya kamu karena selama ini mungkin kamu terlalu memudahkan menyelesaikan permasalahan ya contoh lain lagi misalnya kita lagi bermain game memang kadang kita suka ketemu yang namanya stuck di satu level gak ada salahnya kalau kita mencari cara atau mungkin kita lihat dari internet bagaimana cara memencahkan level ini tapi itu menjadi membuat kamu menggampangkan situasi ini dan situasi ini akan kembali lagi kembali lagi akan kembali lagi kepada kamu kenapa? karena kamu masih belum mendapatkan inti dari perjalanannya kamu ini apa inti kamu diberikan permasalahan ini apa inti dari kamu diberikan situasi ini itu apa gitu loh oke kemudian kita lihat dari situasi kamu ini pesannya untuk kamu itu apa sekali lagi Archangel Raphael Archangel Raphael atau mungkin The Fourth of Chakra itu berbicara tentang feeling perasaan jadi kamu apa ya ibaratnya inti poin dari sekali lagi ya inti poin dari pelajaran yang terjadi dalam kehidupan kamu itu gak mengena di hatinya kamu gitu loh ibaratnya seperti itu jadi kamu diminta untuk lebih membuka perasaannya kamu lagi ya untuk lebih yaitu dia sensitivity kamu diminta untuk menaikkan kesensitifitasannya kamu untuk menghadapi segala mungkin hubungan lah environment ya lingkungan situasi dan chemicals jadi sekali lagi ini semua berbicara warnanya hijau juga ini juga warnanya hijau dan ini juga sedikit hijau dan ini walaupun banyak kuningnya juga ada hijau-hijaunya sedikit jadi ini berbicara tentang perasaannya kamu nih ya jadi coba ambil cara cara lain dalam menyelesaikan permasalahannya kamu terus kemudian yaitu dia lebih membuka hatinya kamu kemudian jalanin sendiri karena ini adalah perjalanannya kamu sendiri ini journey-nya kamu kamu gak bisa meminta orang lain untuk menjalankan jalur kehidupannya kamu journey-nya kamu perjalanannya kamu seperti itu oke saya rasa kartunya sudah jelas banget untuk kawan-kawan yang memilih file yang keempat ini terima kasih sudah simak kita jumpa lagi di readingan berikutnya oke kita langsung ke teman-teman yang memilih yang file kelima oke fokus apa yang harus hal apa yang harus lebih kamu fokuskan di bulan April ini disini terlihatnya adalah kamu harus lebih fokus untuk lebih bersabar ya mungkin kamu banyak hal yang gak sabar ingin dapatkan atau gak sabar ingin kamu capai tapi kamu di bulan di bulan April ini satu bulan ke depan sampai full moon berikutnya kamu diminta untuk lebih lebih santai lagi lebih patience lagi menunggu lagi ini waktu yang baik untuk kamu menunggu ya sambil menunggu sampai mempertimbangkan segala sesuatu yang kanan-kirinya seperti itu ya jadi ini hal yang perlu kamu fokuskan kemudian kita lihat untuk hal yang harus kamu lepaskan ya satu bulan ke depan energi apa yang perlu kamu lepaskan yang perlu kamu lepaskan disini adalah rasa ketakutannya kamu kemudian rasa yang paling utama disini terlihat adalah rasa ketakutannya kamu ya jadi saya gak tahu mungkin kawan-kawan sedang melakukan planning sesuatu terus kemudian kamu mungkin apa ya ada banyak ketakutan yang kamu alamin dalam sesuatu hal yang kamu lakukan ini banyak sekali pertimbangan yang kamu pertimbangkan terus kemudian kamu gak sabar gitu kamu gak sabar dalam melakukan hal ini kamu pengen cepat-cepat segala sesuatunya selesai mungkin kamu saat ini sedang mengalami permasalahan mungkin dengan hutang-piutangnya kamu mungkin sudah dikejar sama bank atau gimana ya ini membuat kamu jadi rasa khawatir rasa takut dan sebenarnya untuk situasi sekarang ini yang bisa kamu lakukan hanya bisa bersabar menunggu terus kemudian menyelesaikan setahap demi setahap gitu nah mungkin pemikirannya kamu saat ini kamu pengen pikirnya udah jauh aja gitu udah pengen cepat-cepat selesai udah pengen begini-begini seperti itu jadi kamu diminta untuk situasi saat ini ada baiknya kamu itu lebih bersabar terus kemudian lepaskan rasa takutnya kamu oke kemudian kita lihat untuk energi yang perlu kamu tarik saat ini itu apa oke untuk kawan-kawan yang berada di Taiwan mungkin tahu bahwa ini salah satu tanda untuk buang sampah ya kendaraan sampahnya siap datang untuk mengangkut sampah oke kita lihat ya energi yang perlu kita tarik untuk kawan-kawan yang memilih yang ke terakhir yang kelima ini exhilarating movement kamu diminta untuk menumpuk energinya kamu untuk saat ini ya jadi kamu diminta bersabar menunggu saat ini bukan berarti kamu gak melakukan aksi apa-apa tapi kamu sedang mengumpulkan energinya kamu sama seperti kita beristirahat kita beristirahat bukan berarti kita itu stop di dalam perjalanannya tetapi kita sedang mengumpulkan tenaga untuk kita berjalan lebih jauh lagi nah saat ini energi yang perlu kamu kumpulkan saat ini seperti itu jadi kamu kumpulkan energinya kamu di saat sekarang ini sambil bikin planningnya kamu perencanaannya kamu untuk menunggu waktu yang tepat untuk melakukan aksinya kamu saya lihat seperti itu oke kemudian kita lihat untuk kartu pesannya dari alam semesta untuk kawan-kawan itu apa what is the message for kawan-kawan yang memilih pahal yang kelima oke pesan dari kawan-kawan dari alam semesta untuk teman-teman di saat ini untuk yang pertama adalah bahwa kamu itu sebenarnya lebih kuat dari yang kamu pikirkan jadi mungkin karena kamu banyak sekali ketakutan yang kamu alamin dari kejadian itu yang tiba-tiba terbesit sama saya mungkin saat ini kamu sedang dikejar hutang terus kemudian lagi ditagi-tagi ini yang membuat kamu merasa takut dan kamu ingin cepat situasi ini segera secepat-cepatnya selesai tetapi otomatis dalam kondisi sekarang ini banyak hal gak bisa kita jentikan tangan terus semuanya beres pengennya sih seperti itu tapi kan kita di dunia tiga dimensi kita bukan di dunia roh kalau di dunia roh ada kemungkinan bisa tapi untuk di dunia tiga dimensi kita punya keterbatasannya tubuh kita punya keterbatasan dari tempat ini mau ke tempat yang lain kita harus ada satu alat atau transportasi atau berjalan kaki menuju ke sana kita gak bisa langsung satu detik terus berpindah tempat kalau misalnya kita roh kita bisa nah disini dikasih tahu bahwa kamu itu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan kamu bisa menghadapi situasi ini dan kamu otomatis tahu bagaimana cara untuk penyelesaian masalah ini tetapi untuk saat ini kamu diminta mengumpulkan energinya kamu dulu kemudian hadapin rasa takut kamu lepaskan rasa takut kamu kemudian kamu punya ide-ide banyak kamu punya banyak ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan kamu ya cuman karena kamu terlalu banyak khawatir worried tentang masa depan akhirnya ide-idenya kamu stuck di dalam otaknya kamu gak gak keluar nah dengan kamu beristirahat kumpulin energinya kamu ide-idenya kamu akan keluar dengan sendirinya seperti itu ingat yakini bahwa kamu itu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan ya you are strong than you think you are and then you strength assures a happy outcome ya jadi kekuatannya kamu akan membantu kamu untuk mendapatkan hasil yang cukup happy outcome ya hasil yang membahagiakan kamu sebenarnya kalau dari dalam situasi kita pikir secara logika aja ya banyak hal memang gak bisa diburu-buruin gitu misalnya contoh kita memasak nasi ya kita lapar mungkin lapar banget tapi kita butuh waktu untuk masak nasi walaupun kita pakai magic jar kita pakai rice cooker kita tetap butuh waktu untuk menunggu nasinya matang yang gak gak bisa langsung taruh atau langsung jadi matang seperti itu ya jadi situasi saat ini kamu meminta kamu fokusnya untuk lebih sabar lagi dalam situasi oke itu untuk kawan-kawan yang memilih pahal yang kelima terima kasih sudah menyimak ya kita jumpa lagi di readingan berikutnya teman-teman kalau suka dengan channel saya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sebagai informasi saya ada channel kedua yang saya lebih fokuskan di bidang law of distractions motivasi, spiritual dan pengembangan diri kalau kawan-kawan berminat boleh silahkan klik di bawah saya akan taruh link ke channel kedua saya itu dan untuk kawan-kawan yang ingin melakukan personal reading dengan saya juga boleh silahkan kontak dengan saya melalui instagram whatsapp atau email dan kalau kawan-kawan juga ingin melakukan donasi secara suka relak pada saya juga boleh silahkan lihat keterangannya di bawah segini dulu aja readingan kali ini untuk energy full moon 8 april 2020 dan terima kasih sudah simak sending you so much love namaste selamat menikmati selamat menikmati terima kasih